Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain Elemental Battletail baik teman-teman jadi di video kali ini kita akan nge-showcase 2 elemen sekaligus ya elemen air, water lalu kita juga akan showcase untuk elemen kristal, dan seperti yang kalian lihat teman-teman gue udah punya graffiti nih jadi next kita akan bahas graffiti ya, di video selanjutnya kita akan bahas si graffiti ini yang gue udah coba dan the best teman-teman ini ini the best buat farming si graffiti ini lebih baik daripada fire sih jelas ya, nanti deh kita lihat di video selanjutnya di video kali ini kita akan showcase kedua elemen ini dulu ya, dan ini gue udah punya semua, udah gue knock semua skillnya nih yang ini, ini kristal dan yang ini untuk water oke kita langsung mulai aja dari water ya yang paling basic lah water, sebenernya gak basic banget sih karena water ini cukup kuat loh teman-teman ternyata walaupun dia basic ya kalau gue bilang bahkan ini waternya lebih bagus daripada earth yang kemarin sih jadi skill pertamanya dia kayak nembakin biasa sih nembak ya nembak nembak begini doang nih tuh nembak begitu doang tapi damagenya lumayan sakit teman-teman karena dia pas kena gitu meledak ini kalian lihat ya tuh langsung kayak hampir setengah darah gitu loh zombie-nya dan cooldown-nya pun cepet kalian lihat tuh damage ya 326 cuy dengan cooldown berapa detik tuh 5 detik ya ini enak sih buat farming juga ya kalau kalian masih belum punya graffiti atau kalian elemen pertama kalian water nah ini juga enak nih buat nyampak juga enak nih ribut banget dah lava emang orang pake elemen lava tuh ribut ya teman-teman kita lanjut ke elemen kedua water stream mirip banget sama ice shardsnya sih ini sih apa sih yang di game block shoot ya mirip banget sama ice shards nah itu ultinya tuh yah udah dipake orang lagi keliatan dong buh gila ya gue kira pertama tuh ice loh teman-teman ternyata enggak itu water ya tapi gue gak tau nih ice punya juga apa enggak atau mungkin punya juga ya gue juga gak tau sih oke kita coba langsung deh skill keduanya ya ya dibakar dong jangan dibakar dong nih elemen keduanya kayak gitu tuh mirip banget kayak ngelempar bola api tapi bedanya ya ini air gitu doang bedanya gitu doang sih tapi demet gila sakit banget yang skill pertama teman-teman water beam ini sakit loh padahal cooldown cuman 4 detik atau 5 detik gitu mantep sih ya skill 2 jadi kayak gitu aja teman-teman ya dia jaraknya lumayan jauh sih tuh kalian liat tuh tuh masih bisa ya skill 1 juga lumayan jauh loh lumayan lah itu kalo kena ya nih coba dari sini kena gak nih kayaknya gak kena deh kena gak sih oh gak kena ya berarti jarak yang kedua nih yang jauh banget nih tuh masih kena tuh teman-teman gila yang kedua nih jauh banget walaupun demetnya gak sesakit yang pertama ya oke kita lanjut ke skill ketiga water tornado ini juga salah satu skill yang gue suka banget sih efeknya bagus lalu kegunaannya juga bagus ya eh diapain tuh diapain tuh kristal udah kebongkar semua si oke saya ya udah kita pake skill ketiga bikin tornado buh demiknya lumayan sakit teman-teman karena dia per second tapi terus-terusan tuh teman-teman dari itu lumayan sakit dari itu bisa di combo gue baru nyadar tuh skill water nih ternyata bisa di combo teman-teman nanti kita coba combo untuk pake sama yang light kemarin ya karena light kemarin kan itu butuh yang bisa buat nahan lama tuh buat ultinya karena ultinya light tuh lama banget teman-teman jadi ntar kita coba pake water tornado nih ya karena ini cukup lama sih dia terbang ke atasnya cukup lama ya nih kalian liat nih tuh cukup lama ya ya 2 detik lah cukup lah teman-teman 2 detik itu pake tornado enak nih tornado buat kalian AFK teman-teman AFK di atas tebing itu ya terus kalian pake tornado ini nih karena gak akan kena kayaknya coba ya dia bisa naik ke atas gak sih kalau kita dari sini harusnya sih gak bisa ya aduh tuh oh masih bisa naik deh oh bisa naik ya teman-teman kalau gitu jangan ya oke kita lanjut ke skill keempat water tumble ini salah satu skill yang gue demen juga dari water ya atau bahkan dari semua dari semua elemen yang gue punya sih ini skill yang gue demen nih kalian liat ya asik ya tornado enaknya skill water tuh bisa di kombo gitu loh teman-teman kita kayak bikin slide gitu loh kayak apa tuh kayak ada air di bawah kaki kita gitu terus kita ngikutin airnya gitu loh gue kira tuh pertama es loh teman-teman ternyata water ya keren sih dan itu jaraknya jaraknya jauh teman-teman tuh tapi kalian gak bisa pindah ya kalau kalian pindah dari esnya itu esnya lagi airnya ya kalian berhenti gitu kayak tadi ya tapi cooldown cepet sih teman-teman kalian liat tuh tuh bahkan bisa naik ke atas tuh tapi gue gak tau sih bisa naik ke atas apa enggak orangnya ya kalau itu kan bisa nah ini dia skill terakhir seperti yang kalian tadi udah liat ya si water dragon ini tuh ada yang pake elemen air juga tuh kita pake lagi ya skill terakhir ya water dragon dan ini bisa arahinnya kemana-mana tuh teman-teman boom kalian bisa arahin pake moss kalian ya dan itu demiknya sakit sih parah sakit banget teman-teman kalau kena sih ya meninggal aja lah itu kalau kena orang ya sakit banget sumpah mungkin setara sama magma kali ya tapi kalau magma kan dia gak bakar terus itu yang bikin sakit kan ya ini mungkin setara setara ultinya plasma lah teman-teman karena sama-sama high damage ya ini kalian baca tuh ini kan high damage air juga high damage tuh bahkan gak stun juga teman-teman cuman ya emang agak lama aja sih summoningnya kayak tadi ya oh iya kita comboin deh skill ketiga sama skill kelima ini bisa gak ya kita coba ya oke kita akan coba untuk combo skill ketiga lalu kita ulti ya bisa gak ya harusnya sih bisa ya sini sini aku selamatin kasihan kamu ulti oh gak bisa cuy mana gue belum cukup ulti wow makanin naga uh mampus loh mati gak nih boom wah gila bahkan sampe gue udah mati pun itu naga masih bisa gerak loh teman-teman mantep ya jadi kalian masih bisa ngontrol naganya bahkan ketika kalian udah mati gitu loh keren sih demen nih gue nih sama skill water dragon ini karena unik gitu teman-teman skill ketiga juga unik ya tornado tuh areanya pun lumayan luas loh teman-teman tornado ini jadi mantep banget sih udah skillnya sakit ya terus skillnya tuh banyak CC nya gitu loh gue demen tuh buh enak banget sih ini skill terus kalian bisa kabur lagi pake slide nya ini gue rekomen banget sih teman-teman buat kalo kalian baru pertama kali main nah kalian pake water aja nih untuk pertama-tama ya karena enak banget buat farming kalian farming di survival ini aja nih ini enak banget sih ini kalian bisa slide cuy enak jauh nih tuh jauh tuh udah tinggal pake ginian terbang kalian semua boom tuh enak gila itu slide nya ngedamage ya kalian liat barusan ya water tumble ini ngedamage tuh teman-teman jadi lumayan banget gitu wah ini skill water enak sih kita bahkan bisa ikut slide nya punya orang cuy udah itu aja sih satu kata lah mantap water ini padahal elemen basic loh ini elemen awal-awal fire water grass udah itu elemen awal-awal teman-teman tiga ini doang nih kalau dari tiga ini ya gue pilih water sih ya fire juga sakit sih tapi agak gimana gitu fire itu mendingan water sih teman-teman menurut gue ya karena water nya lebih mantep nih buat awal-awal nih jadi gue rekomen banget nih kalian pake water awal-awal ya oke kita lanjut aja ke elemen yang kedua kristal dimana kalian bisa mendapatkan kristal dengan menggabungkan water sama earth ke dua ke tiga ke empat ke lima oh iya kristal ini juga bisa ngeheal nih teman-teman yang tanda-tanda gini ngeheal nih gue udah punya beberapa yang bisa ngeheal sih kristal sama light ya ya kristal sama light yang bisa ngeheal oke ini dia teman-teman untuk elemen kristal ya kita langsung mulai aja lah ya dari skill pertama lucid rift nah skill pertama ini tuh yang lucid rift teman-teman nih mirip-mirip banget sama skill plasma ya cuma bedanya dia kayak ketika kalian lempar dia kayak memecah memecah diri lagi gitu loh kiri-kiri tembak itu dia pecah lagi tuh jadi udah kena lantai terus dia bisa pecah lagi jadi kayak kayak kaca gitu lah tuh jadi dia semakin jauh ini apaan nih ini apaan nih bola-bola nih aduh aduh tolong gue gak bisa lari sumpah apaan tuh kalau kalian liat nih tuh wuh damagenya sakit ya teman-teman ya sakit sih yang lucid rift ini karena dia jauh ya bisa sampe situ gak ya gue penasaran sih kayaknya bisa deh tapi damagenya kalau deket ya teman-teman itu gak sakit jadi kalian usahain kalau pake lucid rift ini tuh jauh nih segini nih jaraknya nih nah pake dah tuh karena sakit teman-teman oke kita langsung coba skill kedua deh kelamaan luminous dispersion ini mirip juga teman-teman sama yang plasma cuman kalau bedanya kalau plasma kan keluar kayak lightning bolt gitu nah kalau ini ya keluar kristal tuh dan musuhnya dilempar ke atas dan damage nya lumayan sakit ini enak banget sih teman-teman karena kalian bisa pake jarak jauh ya tuh yang skill luminous dispersion ini ini gak apa sih diamondnya ngikutin-ngikutin gue lu mati sini 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 eh ya ngestun teman-teman enaknya tuh kristal ya oke kita lanjut lagi ke skill ketiga ini mirip banget sama skill keduanya cuman bedanya di tempat dia ini kayak gini ya dan kita tuh kayak ngeshield diri kita sendiri gitu loh dan musuh yang deket sama kita entah pernah damage kayak gini teman-teman ya tuh damage nya gak sakit sih cuman kalian kayak terlindungi gitu loh kita coba lagi lah ya jadi kita kayak kena shield dapet shield gitu dan siapapun yang mendekat sama kita itu on kena damage tapi damage nya damage nya gede kecil ya cuman minus 18 gitu doang loh tadi kalian liat kan barusan ini kita coba lagi deh ke yang musuh banyak ya mana nah itu tuh come here come here ini juga enak nih teman-teman buat kalian afk ya kalian afk di atas ini lalu kalian pake ini hmm tuh kalian liat damage nya ya sekitar ya cuman 18 hp gitu doang sih tapi ya lumayan sih teman-teman oke kita lanjut ke skill keempat gleaming harmony ini kalian baca deskripsi dulu deh ya nah ini skill ngeheal sih teman-teman mirip sama light cuman bedanya ini ngeheal nya tuh per second kalo light kan langsung 100 hp gitu kan kalo ini enggak ini per second kayak gini teman-teman dan dia ngeheal teman kita teman satu party ya karena di tempat ini gak bisa party jadi gak bisa healnya lumayan lumayan bagus sih teman-teman walaupun gak gede-gede banget tuh cuman 13 hp-an tapi ya berguna lah karena terus-terusan tuh kalo gue hitung-hitung sih jadinya lebih gede daripada kalian ngeheal pake light langsung ya oke kita langsung pake ke skill ultimate nya ya skill kelima crystalline annihilation mirip banget teman-teman skill ini sama skill meteornya earth ya mirip banget cuman bedanya dia ngejatohinnya kristal kayak gini nih tuh kalian liat ada ada berapa banyak kristal kan dan itu damage nya gede teman-teman parah damage nya itu tinggi banget dan dia juga nge-stun mirip banget sama water dragon tapi bedanya ya ya kalian bisa arahin ya kayak begitu gitu lebih baik di arahin daripada water dragon dan damage nya sama sih high damage juga masuknya ya dia di bawahnya lava sih kalo lava itu kan masuknya udah massive massive damage ya kalian liat nih tuh kalo lava itu masuknya ke massive damage teman-teman sedangkan ada yang medium damage ada yang low damage ini kayak gini nih low damage nih nah ini low amount of damage nah ulti nya kristal ini masih high damage jadi masih di bawahnya lava sih damage nya tapi ya cukup bagus lah teman-teman ya gak jelek-jelek banget lah gak malu-maluin gitu kristal ini karena dia nge-stun skill keduanya nge-stun skill ketiganya melindungi kalian kan skill keempatnya nge-heal skill pertamanya lumayan jauh dan kalo jauh banget damage nya jadi high tuh pecah gitu loh teman-teman kayak shotgun semakin panjang dia akan semakin sakit skill pertama ini buat pvp juga berguna sih teman-teman ya terutama untuk yang nge-stunnya sama healnya healnya gue gak tau sih karena dia makannya lumayan banyak mana teman-teman kalian ya tuh tapi nge-healnya juga lumayan tuh liat ya ini sih lebih banyak daripada kalian heal pake light sih oke teman-teman kayaknya video kita sampein dulu ya jadi untuk next video roblox lagi gue akan nge-showcase kalian gravity nih kayaknya banyak yang nungguin si gravity ini ada yang gak punya ada yang mungkin punya juga dan pengen nonton jadi next video kita akan buat gravity karena gravity ini keren banget teman-teman sumpah keren banget gak bohong keren banget dan ini menurut gue ya gravity ini paling enak dipake untuk farming sih sejauh ini ya ini paling enak kalau dibandingin sama fire sama lava masih enakan gravity sih karena damage nya tuh lumayan sakit walaupun gak sesakit lava lumayan sakit tapi skill-skill nya tuh bagus banget teman-teman unik-unik banget gitu skill-skill nya ya nanti kalian liat di video selanjutnya lah ya oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye ciao sub indo by broth3rmax